Hai lovely friends, nah sekarang ini kita akan terbang menuju Bengkulu Jadi kita naik super airjet ya, jadi kita di terminal 1A di Soekarno-Hatta Coba kita lihat atau telusuri seperti apa Bengkulu yang ada di pulau Sumatera kita cek kita sudah berada di counter super airjet untuk penerbangan ke Bengkulu Nah kita sudah mendapatkan boarding pass selanjutnya kita menuju gate A6 ya untuk penerbangan domestik menuju Bengkulu Nah ini adalah situasi ataupun suasana keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta di terminal 1A Nah jadi seperti biasa di Bandara juga ada menyediakan tempat untuk kita makan ya ataupun tempat untuk kita berbelanja Nah jadi kita coba sarapan atau makan dulu sekedar ya Nah sebelum berangkat menuju Bengkulu Nah jadi sekarang ini kita sarapan dan sekarang juga semua kemudahan melakukan pembayaran dengan kris Oke kita naik super airjet menuju Bengkulu jam 10.45 Ini kita menuju ruang tunggu ya untuk keberangkatan menuju Bengkulu Ini perjalanan ke Bengkulu bersama dengan Best Partner Nah jadi kita sudah boarding menuju Bengkulu Nah ini adalah penerbangan kita super airjet menuju Bengkulu ya super airjet adalah Lion Group Let's go Bengkulu Let's go Bengkulu Explore Bengkulu Let's go Bengkulu Kita sudah landing di Fort Mawati Soekarno Airport yang ada di Bengkulu Coba kita lihat seperti apa Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ini. Oke, selamat datang di Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Nah, kita akan eksplor Bengkulu. Kita akan coba lihat seperti apa Bengkulu saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan tempat-tempat yang menarik termasuk kuliler yang ada di Bengkulu. Nah, teman-teman yang ingin melihat seperti apa Bandara di Bengkulu, Fatmawati Soekarno kami akan share videonya kepada teman-teman. Nah, ini kita di ketibaan, di kedatangan untuk pengambilan bagasi, juga untuk yang transit. Bandaranya sepertinya tidak begitu besar kali, tetapi lumayan bagus ya, dan bersih juga. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kita akan langsung ke tempat pengambilan bagasi. Nah, jadi nampaknya porter-porter sudah banyak yang menunggu ya, untuk membantu membawa barang-barang yang kita masukkan tadi ke dalam bagasi. Nah, ini adalah ketibaan di Bandara Fatmawati Soekarno yang ada di Bengkulu. Nah, jadi kita langsung kepada pengambilan barang, untuk selanjutnya kita keluar, melihat seperti apa kota Bengkulu saat ini. Ya, teman-teman yang ingin melihat gambaran secara umum Bandara daripada Fatmawati Soekarno, nah, ini dia. Kita coba lihat. Jadi, kita tadi tiba dari penerbangan Jakarta. Nah, kurang lebih seperti ini, bandara yang ada di Bengkulu. Dia tidak begitu besar kali ya, tetapi cukup bersih juga dan cukup nyaman juga. Terus ada juga fasilitas-fasilitas seperti ATM, ada juga Indomaret. Oke, jadi kita sudah bertemu dengan Bang Isan yang menjemput kita dan akan memperkenalkan kota Bengkulu kepada kita. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, baik. Mantap. Oke, jadi kita akan coba telusuri ya, atau eksplor yang terbaik di Bengkulu. Terutama mungkin tempat dan objek wisata, juga kulineri. Oh, di sini plat mobilnya BD ya? Oke, BD itu berarti itu plat ataupun tanda kenderaan bermotor di Bengkulu. Nah, jadi ketika kita keluar dari bandara, kita langsung bertemu ini jalan raya lah ya. Tapi yang terbaik yang saya lihat dari kesan pertama saya dari Bengkulu ini adalah bersih ya. Nah, coba kita lihat seperti ini jalannya cukup bersih. Walaupun tidak mewah kali, walaupun tidak megah kali, tetapi bersih. Seperti kita lihat itu, badan jalannya juga terawat ya. Kemudian juga ada bunga-bunga atau pohon-pohon yang menghiasi jalan sehingga nampaknya hijau dan bagus. Nah, ini kesan pertama kita ketika sampai di bandara di Bengkulu. Kita menuju pusat kota Bengkulu. Nah, ini kita sudah berada di Bengkulu ya. Nah, jadi kita mau coba dulu salah satu tempat kuliner yaitu kampung pesisir. Ini adalah makanan khas daerah yang ada di Bengkulu. Kita coba lihat seperti apa sajian kuliner yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!